Guys, Assalamualaikum, selamat pagi Di hari yang cerah ini Kali ini Opa akan perkenalkan beberapa Pedagang kecil atau pedagang keliling Yang suka mampir di pos ronda yang biasa Opa nongkrong saban hari Nah, dimana hampir setiap saat didatengin atau dilewatin Para pedagang kecil atau pedagang keliling Yang kebetulan mampir di pos ronda untuk rehat Nah, kita ada satu orang pedagang yang sering Yang masih remaja, belum dewasa banget Tapi dia udah berjuang menengahis rejiki di daerah Tangerang atau Teluk Naga ini Oke, kita tunggu dia datang Biasanya sebentar lagi datang Biasanya sebentar lagi datang Coba kita lihat ya Ah, itu dia tuh, dia udah datang tuh guys Nah, itu dia datang tuh di gang tuh Nah, ini biasanya jam segini nih Nah Mang, gak dia, mang, gak dia Sok, biasanya kan sok istirahat di dia ya Ya Saya kan bahasa Sundanya separoh ya Jadi, saya mah bahasa Indonesia sebagiannya Nah, guys Ini Si Akang ini Si Ujang ini Udah berjualan cukup lama Berapa tahun, Jang, jualan disini? Sekitar 3 bulan sih 3 bulan guys Salah Salah ekspresasi Opa Kirain 30 tahun atau 3 tahun Ternyata baru 3 bulan Tapi gak apa-apa guys Kita harus tetap semangat Kalau namanya orang usaha itu Gak ada batas Dari umur 5-6 tahun Seperti Opa kemarin Wawancara Ibu Jamu Itu dia Dari umur 12 tahun Udah jualan jamu gendong Asal Solo Namanya Ibu Suparti Nanti tayangannya Jangan sampai Gak ditonton guys Ibu Suparti ini Perjuangannya luar biasa Sampai bisa nguliahin Anak-anaknya Dan sukses Nah kali ini Opa mau tanya Sama pedagang keliling Atau asongan Makanan-makanan kecil Buat anak-anak Bener ya, Jang Sahana, Mina, Jang Deni Maulana Deni Maulana Asal dia? Di Berbes Asal di Berbes Disini 3 bulan tinggal dimana? Di Teluk Naga Itu, Heretan Heretan Jengsaha Teman-teman Sama-sama Oke, serombongan berapa orang itu? Adalah 6 orang 6 orang Ini ngalik tadi Nah Deni Umur berapa sekarang? 18 Deni 18 Lulus SMA atau SMP SMA SMA Alhamdulillah Jadi lulus tahun kemarin ya? Iya Eh, tahun Iya, tahun kemarin ya? Iya, tahun Tahun ini kan? Oh iya, tahun ini Jadi setelah lulus Langsung ke Teluk Naga Diajak teman atau gimana? Iya, pengen sendiri juga Oh, keinginan sendiri? Tapi kan pasti ada yang Ngajak dong Ada pasti Yang ngajak temannya katanya Deni ini Udah 3 bulan Sejak lulus dari SMA SMA mana, Den? SMA Asalam Asalam di Berbes Berbes Ini paling besar Sekarang tanggung jawab Buat nyekolahin adik-adiknya gitu Alhamdulillah Nah guys Ini salah satu contoh Wira usaha Dengan modal nekat Atau modal Barangkali bisa mengayas rejeki Di Apa namanya? Di kampung orang Atau di kota Tanggrang ini Deni beranikan diri Setelah lulus SMA Tanpa basa-basi Dia melangkah dari Berbes Yang begitu jauh Dengan nama desa Banjarsari Dia nekat Berangkat sendiri Untuk nemuin temen yang udah duluan Jualan Nah jualannya Kayak gini nih guys Nah ini nih Dagangan Angkringan Eh angkringan Yang dipikul Ini jualan buat makanan Anak-anak Bener ya, Den? Ini jual Raca-raca berapa? Raca-raca berapa? Raca-raca semua Rp2.000 Rp2.000an Ini ngambil modal sendiri Dari bos Oh jadi setoran 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 kak bos Sekali Bawa berapa banyak nih Kira-kira Kurang tau itu Bukan Total nih yang dibawa Berapa banyak Ada seratus Dibungkus Nah seratus bungkus Kali Rp2.000 Kalau laku Berarti Rp2.000 Nah Rp2.000 Di setor berapa Amal sih bos Ya tergantung Abisnya Paling biasanya Rp2.000an Rata-rata Rp2.000an Setor Nah kalau misalkan Rp2.000an Harganya Denny dapat Untung berapa? Rp50.000an Oh Rp50.000an Berarti 25% ya Den Alhamdulillah ya Den Alhamdulillah Nah tiap hari Abis tuh Dapet Sotoran Rp200.000an Rata-rata Dapet Alhamdulillah bisa dikumpulin ya Den Nanti dikumpulin Biasanya dikirim ke Ibu Atau ke bapak Atau ke adek-adek langsung Apa gimana? Dikirim Dikirim Nah dikirim melalui apa? Transfer bank Punya tabungan Di bank? Belum Jadi caranya jadi numpang transfer di bank Oke Nah Kalau gitu Opa ini terus terang ya Sangat menghormati dan sangat mengagumi Orang-orang yang mau bekerja keras seperti kamu Karena apa? Opa pun berangkat bukan dari orang yang dibesarkan Orang-orang berada Orang-orang kaya Tapi Cukuplah Opa bisa disekolahin Opa bisa Bekerja Sampai Opa punya rumah tangga sendiri Dan Opa dikirim Empat anak Nah Sampai satu cucu Makanya kenapa dipanggil Opa Iksan? Karena baru punya cucu satu Nah Jadi Denny Tetap semangat terus Ya Harus semangat Den Kerja keras Terus kasih Yang terbaik buat keluarga Jangan lupa sholat lima waktu ya Den Nah Sholat gak? Nah sholat Alhamdulillah Nah guys Jadi Denny ini Profil Salah satu profil yang bisa kita Apa namanya Inspirasiin Lantaran dia mau bekerja keras Di usia 18 Kita doakan Mudah-mudahan dia bisa sukses Di usahanya sekarang Oke? Oke Amin Ya Rabbal Amin Makasih ya Den Salam pekerja kembali Den